Intro Saudara, kehadiran Presiden Joko Widodo di Munas ke-11 Partai Golkar menjadi sorotan karena Presiden mengenakan baju kuning yang identik dengan warna dasar Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlilah Adalia pun sempat mengira bahwa Presiden Joko Widodo ini sebagai kader baru Partai Golkar. Hal tersebut disampaikan Bahlilah Adalia saat berpidato di hadapan kader Partai Golkar Saudara dan para Ketua Umum Partai Politik yang menghadiri penutupan Munas ke-11 Partai Golkar. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlilah merasa kehadiran Presiden Joko Widodo dengan berbaju kuning di Munas ke-11 Partai Golkar ini menjadi pertanda cocoknya Jokowi menjadi bagian dari internal Partai Berlambang Pohon Peringin itu. Bahkan, selain Joko Widodo, Bahlil juga menyebut bahwa kehadiran putra sulung Joko Widodo sekaligus Wapres terpilih, Gibran Raka Wubing Raka yang memberi sinyal akan berganti baju kuning. Tadi saya pangling ketika menyebut Bapak di depan. Saya pikir ada kader Golkar baru yang muncul. Ternyata Bapak Presiden, karena bajunya udah kuning. Saya pikir-pikir paten juga barang ini. Cocok barang. Cukup di hati saja ya. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo yang telah berkenaan hadir dan selalu terlihat memakai baju kuning, bahwa Bapak merasa nyaman berteduh di bawah pohon beringin. Pak, kalau di tempat lain sudah tidak nyaman, disini Pak. Kami akan naungi Pak. Ini kelihatannya Mas Gibran sebentar pakai baju kuning ini Pak. Sedangkan Pak Gibran. Menanggapi tawaran Ketua Umum Partai Golkar, Bahli Lahadalia, Presiden Joko Widodo pun dalam pidatonya mengaku bahwa ia merasa adem dan juga sejuk berada di bawah pohon beringin. Joko Widodo merasa teduh dan nyaman berada di dekat pohon beringin. Joko Widodo juga merasa senang Partai Golkar membuka diri bagi siapapun. Perihal baju kuning yang dikenakan, Presiden Joko Widodo pun memastikan sekedar menghargai hajatan besar dari Partai Golkar, memiliki ketua umum yang baru. Bawaannya adem, gitu. Bawaannya sejuk, gitu. Apalagi di siang hari yang sedang panas-panasnya, sedang terik-teriknya, kalau di bawah pohon beringin, betul-betul bawahnya adem dan sejuk. Berada di dekat pohon beringin, di bawah pohon beringin, membuat kita lebih teduh. Malam hari ini saya merasa sangat teduh, gitu. Membuat kita lebih nyaman. Malam hari ini saya juga merasa lebih nyaman. Dan yang saya senang, Partai Golkar itu terbuka untuk siapapun. Kayak baju kuning. Kenapa? Ada yang bisa jawab, saya beri sepeda. Ya, baju itu menyesuaikan. Baju yang saya kenakan ini untuk menghormati, untuk menghargai yang memiliki acara, yaitu Partai Golkar. Jangan kemana-mana dulu. Menghargai hajatan besar Partai Golkar, yang malam hari ini telah secara aklamasi sudah memiliki Ketua Umum yang baru, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Terima kasih tidak. Terima kasih.